Halo semuanya, balik lagi di GAP Media Channel Kali ini kita akan membahas soal ekonomi bersama-sama Dengan aku Dinda dan Ica, Siva, dan Kami Beneran bahas ekonomi nih Iya Tapi semuanya mungkin kita perlu kenal, kan tadi baru tau namanya-namanya aja nih Nah temen-temennya backgroundnya dari mana sebelumnya? Aku sih dari sekarang lagi mulia di IPB Komunikasi Wess, kita tantang komunikasi IPB soal-soal setahun yang lalu masih inget nggak ya? Berarti dulu SMA-nya IPS dong berarti ya? Aku IPS Nah siap, kita tantang anak IPS Yang kedua? Kalau aku kebetulan sekarang lagi kuliah di IPB, Jurusan Teknologi Hasil Perairan Dulunya tapi aku SMA-nya IPA Anak IPA kalau nggak bisa ngerjain IPS masih normal Anak IPS nggak bisa ngerjain soal IPS Ini kayaknya harus minta maaf sama gurunya dulu deh Bener nggak? Gak apa-apa Yuk lanjut, lanjut, lanjut Kalau aku dari Guna Dharma Psikologi tapi dulunya SMA-nya IPA Hmm, tenang Teman-teman tau nggak? Kalau seandainya pelajaran IPS yang di SMA itu Teman-teman belajar IPS kan 3 tahun nih Ada ekonomi apa segala macam Nah ekonomi dan akutansi Begitu sampai di kuliahan Itu paling dipelajari cuma di semester 1 Bulan pertama Bulan kedua, ketiga, dan seterusnya itu Wuh, udah lah itu Allahualam nggak ada yang tahu tuh apa isinya ini Termasuk dulu Dulu kakak pun juga pas belajar pertama kali ekonomi akutansi Ini apa? Ini kayaknya salah masuk jurusan deh Tapi makin kesini Pas udah di kerjaan Yah gitu doang Yah itu doang Gampang Enggak, nggak pinter Berendah 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 Tinggin dong Tinggin dulu Ntar biar dicampakkan Nah sekarang kita kakak mau buktiin Teman-teman nih Ini kan kakak sebenernya juga pas SMA dulu kan ambil IPA Gak pernah ngambil IPS sama sekali Nah Ngerjain soal Dulu namanya masih SNMPTN tulis Ngerjain soal tulis itu IPS Bingung kan pastinya Tapi pas ngeliatin soalnya Kok bisa dilogikain ya gitu Nah ini kakak membuktikan bahwa logika kita Itu bisa juga ngerjain soal IPS Terutama ekonomi dan akutansi Jadi untuk teman-teman yang mungkin di sekolahnya udah pada lupa kayak pelajarannya apa Yaudah jangan berkecil hati dulu Karena kita coba pakai logika Kita mikir dikit aja Mudah-mudahan bisa kejawab Tapi kalau kata guru ekonomi ntar dimarahin dia Capek-capek saya ngajar Nah kita coba ya Tes dulu Nanti kalau SNMPTN logikanya Nanti kalau SNMPTN ternyata nggak bisa Itu mungkin bukan logikanya yang salah Tapi yang salah Orangnya Gak 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 Ampun Ampun Oke kita coba soal pertama Jadi konsepnya mungkin quiz Ini teman-teman bisa buka satu lembar kertas di depan teman-teman Oke Nanti bagi jadi tujuh Bagi kotak jadi tujuh Oke Nah itu untuk bikin Jawaban nomor satu sama nomor tujuh Kita bahas Ini jangan nyontek dulu ya Oke Jangan nyontek ya Jangan nyontek ya teman-teman ya Oke Nah kita bahas soal ekonomi SOS HUM Yang pertama Jika tingkat pertambahan pendapatan nasional lebih besar daripada laju pertambahan penduduk Kondisi ini menggambarkan A. Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat B. Meningkatnya pendapatan per kapita C. Meratanya distribusi pendapatan D. Bertambahnya uang beredar E. Terjadinya deflasi Buset dah ini soalnya apaan ya Ini langsung nulis aja kita ABCD nya Langsung nulis aja Ntar kalau saya nggak nanya kenapa jelasin juga boleh Tapi kalau misalkan salah nggak dimarahin kan Yang dimarahin nanti guru ekonominya berarti Guru mohon maaf ya kalau saya melihat siswa kayak gini Yuk Satu Dua Tiga buka jawabannya Belum C B Ini apa Aku B B Oke Kenapa B Karena Pendapatan nasionalnya bertambah Ya Tapi penduduknya Lebih kurang dari pertambahan pendapatannya Betul sekali Eh tunggu ke tangan Tunggu ke tangan Jadi poinnya satu satu nol Kamu kenapa C Nah konsepnya gini nih sebenernya Misalnya nih Misal pada punya pacar nggak Punya Ya udah pura puranya kamu punya pacar Pura puranya kamu punya pacar Jadi kalau seandainya pacarnya cuma pacarnya Nih ada satu orang pacar Dia dikasih duit sama bapak ibunya sehari Sehari 500 ribu kegedean nggak 100 ribu sehari Jadi dia punya duit 3 juta 3 juta per bulan Pacarnya satu Berarti duit buat ngedeannya berapa? 100 ribu Eh bukan per bulan itu 3 juta per bulan Pacarnya satu Kalau dia berarti dalam sebulan itu Budget buat ngedeannya jadi berapa nih? Anggaplah Semuanya buat ngedean misalnya 100 ribu sehari Atau 3 juta sebulan Nah Dia dikasih jajan sama mamanya Jadi 5 juta nambah Kalau 5 juta Tapi pacarnya 3 Ya Hucuuu Nah kira-kira budget si pacar tadi jadi berapa? Budget pacar Bagi 3 kan? Atau 6 juta deh ya Jadi dia 6 juta Budget pacarnya bertiga Jadi satu orang pacar dapat duit 2 juta Makin dikit kan? Iya Nah karena tadi nambah duitnya cuma 2 juta Cuma 1,5 1,7 kali lipat Nah pacarnya 3 kali lipat Nah kalau seandainya pacarnya cuma 1 Tetap nggak nambah itu cuma nambah 2 kali lipat Tapi duitnya naik 3 kali lipat Duitnya dikasih jajan sama bapak ibunya 9 juta Pacarnya cuma 1 2 ya 2 aja deh 2 Nah berarti Masing-masing pacar dapatnya 4,5 juta budget buat pacaran Berarti tadi benar Meningkatnya pendapatan per orang Oke Karena jumlah kenaikan pendapatannya Lebih tinggi daripada jumlah orangnya Oke kak Jadi gitu konsepnya sebenarnya Ini logika aja kan Kita nggak perlu hafal-hafalan Nah tipa nih bos Asik Asik Bye Oke yuk Nah kakak tantang soal nomor 2 Dibaca bener-bener Pakain logika aja Oke Bismillahirrahmanirrahim Kenaikan permintaan 1 barang ditunjukkan oleh A. Pergerakan ke kanan bawah di sepanjang kurva permintaan B. Pergerakan ke kiri atas di sepanjang kurva permintaan C. Pergeseran kurva permintaan ke kanan D. Pergeseran kurva permintaan ke kiri E. Pergeseran kurva penawaran ke kanan Coba pakai logika sekarang Apa ya logikanya kira-kira Bentar ya kak Kakak kasih clue Kakak kasih clue sebentar Z Kurvanya tuh ini nih Ini cluenya disini nih Ini Harga Tidak Ini Kuantitas Ini 0 Tuh harga Nah Ya Konsep permintaan tuh apa? Apa kak? Konsep permintaan itu seperti apa? Coba jawab dulu pakai logika kira-kira dengan ini cluenya nih Aku Kita nggak belajar teori ya Iya Kita belajar logikanya aja Jawab sekarang nih Ya Sudah 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 siapa jadi 기 Satu Dua kita dengerin versi Anak Ipah versi Anak Ipah gak apa-apa versi Anak Ipah dulu atau kamu deh bantuin gak apa-apa jadi Anak Ipah versi Anak Ipah ceritanya iya tidak mengerti sih pak yang kan kan yang kan kan jual yang dia harga kan kalau misalkan nanti permintaannya lebih banyak berarti harganya itu lebih sedih lebih murah kalau misalkan harganya lebih murah berarti harganya lebih banyak iya kan kak iya konsep permintaan itu nah jadi teman-teman konsep permintaan itu gini tiket pamungkas misalnya ini permintaan gimana kita coba lihat kurva terhadap permintaan tiket pamungkas tadi dari masyarakat Indonesia harga tiket pamungkas itu dijual seharga sepuluh ribu kira-kira berapa yang beli seribu seribu orang yang beli seribu orang nah kalau tiket pamungkas itu kira-kira kita jual di harga sejuta seratus eh nolnya kurang kayak baso ya yang beli paling seratus nah tadi sepuluh ribu yang beli seribu kalau pas harganya sejuta yang beli cuma seratus orang nah nanti misalnya nih harganya harganya itu lima seribu yang beli kira-kira ya lima seribu orang lah ya nah set garisnya nah titik-titik ini kita hubungkan set ini namanya kurva permintaan jadi garis permintaan coba kita lihat opsinya kenaikan permintaan artinya permintaannya meningkat berarti ke sini kan iya jadi pergerakan ke kanan bawah kurva permintaan itu jawabannya jadi gak usah ngafalin si teorinya gambarin aja kurvanya kayak apa kalau digambarin enak deh ketahuan kan oke ya jawabannya A bener bener 2 1 oke kita lanjut itu tadi ya kan kita gak belajar nih teorinya kayak apa kan tapi kira-kira ya konsepnya itu kita bikin aja gambarnya nah ini soalnya panjang lagi nih cuma gak mau karika ya nah ini tuh lebih ke ini konsep-konsep manajemen nah mungkin ini perlu kita baca kali jadi ini logika pun juga bisa tapi kita harus tau dulu nih konsep manajemen itu apa pak Zulham adalah manager personalia atau manager HRD untuk memenuhi rencana kerjanya pak Zulham membentuk tim rekrutmen pegawai yang menetapkan tugas tanggung jawab setiap orang serta pelimpahan keunangan pada bawahannya nah apa ini nama aktivitas yang dilakukan oleh si kak Zulham tadi nih kalau karena kita mainnya logika konsep manajemen itu ada empat kalau tergantung ya teorinya banyak cuma yang paling dasar itu planning organizing actuating controlling perencanaan pengorganisasian aktualisasi kontrol pengontrolan nah konsepnya itu aja powak nah kira-kira ini aktivitas yang dilakukan oleh pak Zulham tadi dalam rangka membentuk tim penetapan tugas penetapan kelimpan kewenangan dia penetapan apalagi nih dalam rangka apa tuh dia membuat job desk ya gitu-gitu lah membuat-membuat persiapan semuanya oke udah selesai belum belum 3 2 1 D D ya betul tunggu tangan semuanya nah ini namanya aktivitas organizing dia mengorganisasikan ini tuh siapa nanti akan ngerjain A ngerjain B ngerjain C kalau planning itu dia lebih merencanakan kita mau ngerjain apa ya kita mau bikin apa ya nantinya nah kalau actuating itu aktualisasi dia lebih kayak oh berarti bagaimana si personalia mengerjakan proses penggajian misalnya tuh proses lainnya itu actuating controlling itu bagaimana dia mengontrol apa yang terjadi di lapangan oke siap ya oke siap pak next ini jawabannya tadi D benar kamu 3 2 2 2 asik masih enak ini PSM teraja nah ini akutansi ini dalam transaksi penyertaan modal pemilik ke dalam bisnis modal disertakan ke dalam bisnis A akun kas naik akun utang turun B akun kas naik akun modal naik C akun kas turun akun modal naik ini teman-teman bersyukur nih karena opsi nya cuma 3 yah yang gak bakal kejadian di soal ujian-ujian yang sebenernya hmm jadi modal disertakan ke dalam si bisnis tadi ini juga bisa dilogikan tapi kalau kita tahu konsepnya ya konsep kulit luarnya lah kalau kita tahu konsep kulit luarnya pasti bisa jadi teman-teman untuk yang pusing sama pertanyaan tidak mau aku gak salah nih karena aku gak yakin hahaha pertanyaan-pertanyaan IPS pertanyaan-pertanyaan soal-soal ekonomi itu sebetulnya tahu kulit-kulit luarnya aja dulu nanti bisa baca transaksi oke aku takut yang ini ayolah ayolah konsepnya ini nih kakak kasih clue ya hmm jadi saat dia setorkan modal dia kan soalnya soal akutansi iya konsep dasar akutansi itu laporan akutansi itu kan ada 4 tuh laporan keuangan ada laporan laba rugi itu untuk mengetahui berapa pendapatan kita berapa pengeluaran kita berapa keuntungan laporan neraca untuk tahu duit kita ada berapa duitnya sumbernya dari mana dari utang kah dari modalkah yang ketiga laporan peran arus kas buat tahu duit kita itu kemana aja sih perginya si cash yang tersedia tadi nah yang keempat laporan pergerakan modal modalnya ada berapa sih naik turunnya dari keuntungan gitu ini tuh namanya neraca kita biar tahu duit kita itu ada di mana aja sih sumbernya dari mana terus bentuknya apa bentuknya tabungan kah cash kah bentuknya benda lainnya kah gitu kan jadi konsep sederhananya adalah harta sama dengan utang tambah modal ini kakak bikinnya kebawah ya sengaja kenapa karena di laporan keuangan pun modal itu dibawai utang jadi ini harta kekayaan kita semua berapa harta atau kekayaan sebenarnya utang tambah modal utang tambah modal nah ini konsep dasarnya sip nah jadi jawabannya ayo kita buka sama-sama oke satu dua tiga ini pakai logika B B eh sepakat B semua hidup ya emang harta yang benar tapi B gak tahu benar gak? coba kita tanya dulu gimana 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 kalau misalnya modal modal kita modal kitanya juga besar pasti harta yang kita milikin juga besar asik karena harta yang paling berharga adalah keluar nah sip jadi konsepnya teman-teman apa yang terjadi di sisi kiri itu dipengaruhi oleh kondisi di sisi kanan atau sebaliknya juga apa yang terjadi di sisi kanan dipengaruhi oleh kondisi di sisi kiri misalnya gini harta tadi yang udah punya pacar siapa? kamu ya? iya kita ngomongin duitnya pacar lagi iya misalnya pacar punya duit tadi 3 juta tapi di dompetnya itu gak 3 juta dompetnya 4 juta nah gunanya neraca adalah biar tahu duit 4 juta ini dari mana ya sebenarnya gitu nah ternyata duit 4 juta ini kan kamu tahu nih misalnya orang tuanya ngasih 3 juta tapi duitnya 4 juta sejuta lagi dari mana ya? itu fungsi neraca jadi si yang baca laporan kondisi ngerti oh sumber duitnya dari sini jadi jangan sampai nanti duitnya itu 10 juta utang semua itu ABG jaman sekarang kan ini hati-hati terjebak dalam middle income trap nanti jadi gaya hidup hartanya kelihatan banyak sebenarnya semua itu utang semua seperti yang tadi kita balik lagi ke soal hartanya itu 4 juta 3 jutanya itu duit nyokapnya nah 1 juta itu kemungkinan besar dia ngutang ke temennya 1 juta jadi kita bisa tahu tuh neraca kalau temen-temen pada punya pacar duit yang banyak suruh bikin neracanya aja duitnya itu dari mana sih sebenarnya gitu nah ini kalau misalkan akun kasnya naik hartanya bertambah kemungkinan besar yang bertambah apa? utang bertambah atau modal bertambah jadi dikasih duitnya nambah atau utangnya nambah nah disini pilihannya ada nggak? akun kas naik akun utangnya justru turun itu salah yang B nya akun kasnya naik akun modalnya juga naik nah berarti itu jawabannya karena pasti cuma 2 itu oke oke ya jadi kalau punya pacar duitnya banyak tanyain bikinin neraca dong duitnya dari mana biar ketahuan kali ya kak iya biar ketahuan oke ya sip lanjut nah ini soal akutansi beneran iya rata-rata anak akutansi pun ngeliat soalnya udah males pada tanggal 12 April UD Restu mengembalikan barang dagangan senilai 9 juta kepada UD Mapan karena barang yang terimanya tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipesan barang tersebut dibeli tanggal 10 April dengan kredit beserta barang yang lain senilai 50 juta rupiah jurnal yang dibuat oleh UD Restu pada tanggal 19 April ketika menunasi utangnya adalah A utang dagang di debit 50 juta kas di kredit 50 juta B utang dagang di debit 41 juta utang biaya di kredit 41 juta C utang dagang di debit 41 juta kas di kredit 41 juta D, piutang dagang di debit 50 juta, kas di kredit 50 juta, atau E, piutang dagang di debit 41 juta, kas di kredit 41 juta kalau kita ngeliat dari jurnal debit kreditnya kan sama balance tuh, karena pasti di 41 juta pasti disamakan nominalnya jurnalnya apa, mau ngerjain ga atau mau tebak-tebak gua manggis, kayaknya ngerjain aja ga sih yuk coba kerjain, ini konsep akutansi, nah kakak kasih clue, konsep akutansi itu teman-teman kerjakan sesuai dengan urutan tanggal kejadian soalnya dibalik-balik nih, 12 April, 10 April, 19 April, kan dibalik-balik, soal akutansi kuncinya urutkan tanggal kejadian nah yang ditanya adalah kejadian kan, jurnal pada saat kejadian ketiga, kejadian tanggal 19 April, jadi kan kejadian pertama sepuluh April, kejadian kedua tanggal 12 April, kejadian ketiga tanggal 19 April, nah diurutkan dari tiga tanggal ini sama piutang apa bedanya rakyat? nah ada yang tau? kamu mau jawabin? apa piutang? aku suka utang bedanya utang, kalau misalnya kita meminjam uang, kalau misalnya piutang, kita bukan kita yang diutangin kan? ya betul, jadi kalau kita sebagai bisnis, kita misalkan pinjem uang dari orang, berarti kita berhutang nah kalau kita punya duit, sebagai berbisnis nih, kita pinjemin ke orang lain, bagi kita itu namanya piutang jadi pilihan itu harta kita di orang lain, utang itu yang harus kita bayar ke orang lain udah restu ini harus bayar nis nomor April, itu dia mau ngasih utangnya, berarti jurnalnya utang atau piutang? utang, berarti yang poin B sama E, itu hanya bumbu-bumbu manis aja, karena kan piutang pasti salah jadi jawabannya antara A, B atau C, yuk, kulunya udah bener 1, 2, 5, eh, eh, bener gak sih? apa? A, C, A, B, A, B, A, B, C nah jawabannya apa? kita kerjain sama-sama ya? aku tahu tanggal 10 April, oke tanggal 10 April, dia itu beli barang 50 juta berarti dia beli barang, dia terima apa? terima barang kan? iya jadi dia terima persediaan, dia terima barang atau inventory namanya itu macem-macem pada, dia ngutang kan, dia beli secara kredit, jadi dia pada utang dagang nah ini jumlahnya berapa? 50 juta, ini tanggal 10 April iya tanggal 12 dia ngapain? bayang mengembalikan mengembalikan berarti barangnya tadi dibalikin lagi iya berarti yang kurang apanya? persediaan yang tadi adalah 20 juta, barang barangnya 20 juta berarti barangnya kurang kan? iya nah berarti barangnya itu di, kan ini kalau barang pertama kan di sisi debit ini iya kalau barangnya kurang berarti di sisi kredit kredit di persediaan, barangnya kurang, nah disini sisi debitnya apa? tinggal dibalikin lagi nih jurnal yang pertama tadi, utangnya di sisi debit jadi dibalikin lagi, kan tadi dia pada saat dia ngutang, jurnalnya kan persediaan pada utang 50 juta, nah pada saat barang yang dikembalikan, ya tinggal dibalikin lagi jurnalnya utang pada persediaan 9 juta, terakhir aku kasih clue sedikit mengenai jurnal-jurnal ya nah berarti sisa utangnya berapa? 41 juta betul, berarti sisa utangnya 41 juta utangnya berarti ada 41 juta terus dia bayar kan? bayar itu pakai apa? kredit iya di kredit bayar itu pakai duit atau pakai cash kan pasti pakai duit kas, pakai cash, dia bayar utang dagang pada cash berarti utang dagangnya dia bayar 41 juta jadi jawabannya adalah C ya berarti ya? C, sorry C oh my god aduh, gimana ya nih? keren nah jadi konsep jurnal kas tuh uang cash uang cash maksudnya kas tuh uang cash atau uang cash di bank jadi bank juga itu jadi kas tuh pembayaran nah teman-teman untuk konsep jurnal-jurnal sebetulnya itu kan logika semua tuh cuma ada ketentuan jurnal itu yang mungkin kalo kita gampangkan itu mungkin yang kita sering dengar kali ya HUMPB pernah dengar ga? jadi konsepnya HUMPB itu carang mudah menghafalkan penjurnalan buat teman-teman yang masih kuliah akutasi pun sebenernya ya jurnal itu pembiasaan sebetulnya H U M P B nah jika bertambah maka dia ada di debit kredit 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 debit D K K K K D kalo dia bertambah kalo dia berkurang kebalik aja kredit debit 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 kredit K K D D K jadi ya Fully ini cuma yang tertambah ini doang nih tim soal terakhir ini scorenya masih 644 ya oh my god si Dina keren banget IPS ya IPS tapi lumayan lagi Pak IPS kan ga 0-0 banget kan iya lah karena masih bisa kita lebih gari nah yang terakhir dalam sistem ekonomi terpimpin atau komando yang menetapkan barang apa yang harus diproduksi dan kapan harus diproduksi adalah betul kak mikir dulu ya kak nih terpimpin komando dia menetapkan kapan karena dia komando dari dia semua tuh nah siapa yang menetapkan 1,2,3 B, B, B ya karena ini soal bonus maka yang menetapkan adalah hanya pemerintah tentang dulu tuh nah yang ketiga itu temen-temen jadi sebetulnya pembahasan pembahasan soal ekonomi itu kita tau kulit-kulit luarnya aja deh nah itu bakal bisa kita jawab si logikanya setuju ga? setuju 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 oke nanti kita bahas-bahas bahas-bahas yang lain lagi kira-kira logika-logika apalagi yang bisa kita terapkan di soal-soal akutansi dan ekonomi oke sip ya eh kakak sekarang serahkan kok mandoyak temen-temen temen-temen mau mau mandoy lagi oke temen-temen kalo menurut aku nih walaupun aku gak sesuai ekonomi sama jurusan aku komunikasi ternyata ekonomi itu bisa tau pake logika buktinya aku tadi bener tujuh kalo kamu gimana tuh padahal gak suka ekonomi ya? aku gak suka sama sekali loh ekonomi masalahnya apalagi nah ini yang tau kulit-kulitnya itu bisa ngerjain pasti anak-anak ini apa nih gimana? aku bagi aku yang anak lupa menurut aku gak sesuai gak sesuai itu sih kalo pake logika ya berarti temen-temennya kita dapet nilai 5 ya gak jauh beda sama anak-anak S-nya langsung sama itu tinggal dikebut aja pelajarnya jadi temen-temen mungkin kalo belajar di sekolah itu kita lebih banyak cara pikirnya seperti apa tinggal nanti kita coba kerjain pake cara pikir tadi mainin logika kalian mainin logika kalian oke deh sekian dari kami dari aku Dinda dari aku Ica dari aku Syiva dan dari Kalfia terima kasih see you in the next video bye